Masih ingatkah dengan ulang tahun vampir 30 hari tanpa matahari membuat si doi kenyang bisa dengan bebas buru sana buru sini Nah kali ini kita akan lanjutkan masih dengan wanita terwangi sedunia yaitu si Stella Jadi pas kasih event berhasil mengalahkan pemimpin para vampir dengan nyawa yang jadi taruhannya Barrow City kini telah dibangun ulang Namun bagi si Stella itu terasa hampa tanpa kehadiran sosok eben dalam hidupnya Seperti apa cena kisahnya gengs? Inilah 13 Day of Night Dark Days Satu tahun setelah populasi Barrow City dibantai habis oleh para vampir yang berlangsung ketika siklus tahunan terjadi yaitu 30 hari tanpa adanya matahari Si Stella kini memutuskan menjelajahi dunia untuk meyakinkan semua orang kalau keberadaan vampir itu nyata bahkan mungkin saat ini berada di depan mata kalian Tidak mudah memang tapi si Stella memaklumi itu Wajar semua orang suka menertawakannya karena bangsa vampir mereka memang selalu berusaha keras untuk meyakinkan kita kalau keberadaan mereka itu hanyalah dongeng Tapi malam ini tawa itu akan berubah si Stella memberi kesempatan untuk vampir yang hadir supaya berdiri mengakuinya sebelum kami menyalakan sinar ultraviolet yang sudah disiapkan Aku vampire Hit the lights Alih-alih berterima kasih karena si Stella telah mengungkap sekaligus membuktikan kalau vampir itu nyata dia justru malah ditangkap FBI Secara terang-terangan dia mengecam atas tindakan yang telah dilakukan si Stella Pertunjukan yang sangat bagus tapi cenah kami sudah membersihkannya jadi tidak akan ada lagi bukti yang menunjukkan keberadaan vampir Si Stella pun bertanya-tanya Who are you? Do you bengek? No, no, I'm okay I'm fine Gwincana Gwincana You Teng neng 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 Usut punya usut sebut saja dia Agent Norris ternyata adalah familiar alias anteknya para vampir Memperingati dan mengancam si Stella supaya berhenti meyakinkan orang-orang tentang keberadaan vampir Juga disuruh balik ke Barow City Betapa kagetnya si Stella Karena di kos-kosannya sudah banyak orang yang entah bagaimana mereka bisa masuk Tapi cenah kalem dulu Tongriwe Karena kami bukan begal atau bangsat Melainkan sama seperti dirimu kami juga telah kehilangan orang yang kita sayang tiwas karena dibunuh vampir Kami juga merasakan hal sama bercerita tentang ini Semua orang menganggap seperti menghilangnya kasus korupsi Mustahil 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 Maka dari itu kedatangan kami adalah untuk mengajakmu bergabung Kita akhiri penderitaan dan rasa sakit ini dengan memburu para vampir Sejujurnya kami tidak tahu siapa dirimu tapi kami tahu 30 hari bisa selamat dari gempuran para vampir itu sangat luar biasa sekali Namun si Stella malah kebingungan sangat asing dengan kata pemburu vampir Malah yang ada di pikiran dia kitalah yang diburu vampir Hal itu membuat si Umbert kecewa dan merasa hanya buang-buang waktu saja telah datang kemari Rupanya pemburuan yang mereka lakukan selama 2 tahun terakhir ini Membuat tidak asing di mata vampir untungnya cuma seekor saja dan bisa mereka atasi dengan sangat mudah Saat di perjalanan si Stella teringat dengan Agent Norris Dimana ternyata mereka ini sudah tahu dan menyebutnya Bug Ethers Jadi mereka mengikuti ratu vampir bernama Lilith Menuruti semua perintahnya dengan imbalan akan diberikan keabadian Nah dari mana mereka bisa tahu sampai sejauh itu Itu berkat seseorang bernama Dan Tapi kita sebut saja Mas Dean Dan kamu harus bertemu dengannya malam ini Tapi Sin beralih dulu ke si Agent Norris Yang akan membersihkan jejak vampir dan menangkap dua sejauh karena mereka telah melihatnya Ini dia Mas Dean yang selalu membantu mereka dalam melacak dan memburu vampir Ternyata adalah seorang vampir juga Tapi katanya vampir yang ini ramah lingkungan dan irit Si Dean itu sendiri juga tidak mengerti kenapa aku bisa seramah itu terhadap manusia Untuk makan pun Aku cukup membeli darah dari PMI saja Mas Dean tahu kalau si Stella masih sakit hati sama vampir Makanya dia mengutus mereka semua untuk menemuinya Hal itu tidak lain untuk menambah daya gedor Karena satu-satunya cara balas dendam adalah dengan memburu mereka Jadi pantas mereka bisa tahu banyak karena backingannya vampir Dua tahun berburu dan kini siap memasuki sarang yang lebih besar Yaitu langsung ke sarangnya ratu vampir Dengan titik koordinat yang sudah diketahui oleh Mas Dean Dia pun memberi tahu kalau sarang yang ini berbeda dari sarang yang pernah kalian masukin sebelumnya Jumlah vampirnya pun tidak bisa dipastikan Yang jelas itu banyak tidak kewadahan Tapi itu justru malah memacu adrenalin mereka Sombong amat Dan inilah si juri gratul lilit Jadi si Ejen Norris melapor kalau dia telah memaksa si Stella Dengan cara diancam supaya balik ke Baraw City Alih-alih mendapat imbalan disembuhkan dari bengeknya Justru dia malah mendapatkan Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! You know it. We are way too far away from this. This is not your time. Fuck this. I'm going back. Fuck you! This way! Fuck you! Fuck you! Wah, terlalu gegabah sih. Malah kesannya mereka ini seperti pemburu magang. Alhasil si Toad yang tadi tergigit kini sudah bertransformasi. Secara terpaksa dia harus dimatiin. Nah, loh. Kalau sudah begini, gimana coba? Sudah terjebak? Kehabisan peluru pula ditambah si Umberd ini. Eh, sudah kebocil saja. Ujung-ujungnya si Paul tetap ngendelin si Stella, namun tidak ada yang bisa dilakukan selain menunggu sampai malam berharap-harap pamfir akan keluar untuk berburu. Mas Dean ini apa cenah motif sebenarnya, gengs? Dia datang menjemput mereka tapi ternyata masih dapat hadangan. Namun si Stella disini tidak memodarinnya, melainkan membawanya untuk diinterogasi. Diancam akan menyalakan sinar ultraviolet jika tidak mau mengatakan dimana ratumu. Rupanya si Norris belum wadar tapi belum jadi vampir juga dia membawa dua sejauh liang waktu itu dia tangkap untuk dipersembahkan pada sang ratu. Kembali ke mereka meskipun sudah setengah mateng, dia tetap enggan buka mulut malah berkata kalau sang ratu akan melakukan serangan besar-besaran di kota yang hanya diketahui oleh si ratu itu sendiri. Mas Dean nyuruh si Stella supaya melepaskannya untuk dijadikan GPS dan setelah mengetahui kemana si vampir itu pergi, mereka akan kembali esok hari ketika matahari sudah terbit. Keesokannya alih-alih menemukan si ratu justru mereka malah terkena jebakan Batman dengan menggunakan umpan sebut saja dia Markona yang sangat histeris sambil berkata mereka ada dimana-mana lalu tiba-tiba. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saat hulu semu-semulier si Stella terbayang dengan almarhum si Eben dan Barlow City, tapi untungnya mereka semua baik-baik saja. Hanya jempol si Stella saja yang tiparius, mereka pun segera pergi dari sana. Lokasi si Lilith ini masih misterius dimana sebenarnya engkau berada kembali didatangi si Ejen Norris, dia yang sudah mengantongi informasi tentang mengenai backingan si Stella CS. Kalau mereka disokong seekor vampir bernama Dean, makanya mereka bisa tahu banyak tentang kita. Si Lilith memberi perintah untuk memusnahkan dia, tapi bengek si Ejen Norris ini sudah sangat parah sekali. Namun si Lilith tidak memberikan kepampiran secara cuma-cuma, melainkan akan ditraining dulu tunjukkan bagaimana cara kau menghisap darah. Lolos ujian psikopat dengan IPK 2.0, si Norris pun dianugerahi kekuatan vampir, tapi sin kembali ke si Stella yang bertanya apa yang kau ketahui tentang para vampir, jadi mereka itu memangsa dan menahan banyak manusia, lalu membawa kami ke sebuah kapal. Sebagian ada yang dibiarkan hidup supaya bisa tetap menghasilkan darah, sebagian lagi dikenyot hingga pewot. Si Stella pun menyimpulkan si Lilith pasti ada di kapal tersebut, tapi saat bertanya di mana lokasi kapal itu, lalu tiba-tiba... Apakah Mas Dean akan tiwas? Dan ternyata itu si Ejen Norris yang sudah menjadi vampir, tapi untungnya si Stella CS berhasil kabur dari sana. Ya, disinilah lokasi kapal itu, tapi mereka tidak akan membawa si Markona. Dia disuruh pergi menggunakan mobil, jadi dugaan mereka kapal akan berlayar ke lingkar Antartika yang menjadi target operasi si Lilith. Seperti di film sebelumnya, kita tahu para vampir juga melakukan hal serupa, jadi kali ini mereka berniat akan menggagalkan pelayarannya. Mereka pun masuk ke dalam kapal, dari sinilah si Stella baru tahu ternyata selama vampir masih memiliki tubuh yang utuh, segeheng apapun dia kalau dikucurin darah, pasti mampu merejen dengan sangat cepat dan kembali hidup. Apa yang mereka lakukan? Is that blood? Do they still have their head? Kapal pun mulai berlayar, jadi sudah tidak ada jalan keluar bagi mereka selain maju, maju, musuh terlihat. Masih sama juga ya, gengs, yang menjalankan kapal adalah manusia. Si Stella pun bertanya kemana kapal ini akan berlabuh, jawabannya adalah Alaska, tepatnya di kota Wainureg. Dia pun disuruh untuk putar balik, tapi Sinakoda menolak dan menjelaskan kalau dia terpaksa mengendarai kapal ini, karena kalau tidak keluarganya yang sedang disandra para vampir, akan mereka jadikan sayur, tetapi atas tiba-tiba... Wah, si Umbert yang tertangkap tahu-tahu sudah dimukbang dan terpaksa harus membunuhnya sebelum berubah menjadi vampir yang tidak lama dari itu, para vampir lain mulai bermunculan dan berkumpul seperti sedang mengantri Bansos. Akhirnya, berjumpa juga dengan si Ratu Lili tanpa basa-basi, dia menginstruksikan supaya menguras darah mereka berdua. Jangan lupa untuk berikutnya, dan menikmati dengan mereka yang berubah. Jangan lupa untuk berikutnya, dan menikmati dengan mereka yang merubah. Lidik, dan menikmati dengan mereka... Jangan lupa untuk beri depan tujuan. Apa yang videonya? Jangan lupa untuk berikutnya. Tetapi 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10. selalu ajah-ajah ada cara pemeran utama bisa lolos dari bahaya si paul juga belum ketiwasan namun sedikit pias karena terlalu banyak keluar darah tapi masih sanggup berdiri dan segera merusak generator kapal supaya berhenti berlayar tapi itu tiba-tiba selamat menikmati akhirnya siratu pun mudah juga sama seperti di film sebelumnya ketika pemimpin mereka tumbang para vampir seperti kehabisan baterai dan ceritanya penjaga pantai mengirim transmisi ke kapal supaya menyebutkan posisi kapal saat ini namun apa yang terjadi setelah mereka menemukan kapalnya semua kejadian di kapal tidak pernah diberitakan dengan kata lain familiar lagi-lagi berhasil menutupi keberadaan vampir dan dikarenakan kapal sudah dekat ke Alaska si setelah pun mampir ke Barow City dia yang telah mengentongi rahasia teori vampir teringat dengan si Eben karena tubuh dia memang masih utuh cuma mati karena terbakar sinar matahari kita singkat waktu saja jasad si Eben pun dibawa si setelah ke rumahnya dan bertujuan akan kembali menghidupkan si Eben setelah beberapa menit pingsan ketika sadar si Eben sudah pulih dan hidup kembali lalu tamat yang sangat mempagongkan gajik bet ya jadi mikirnya si setelah mungkin karena si Eben terinfeksi bukan karena gigitan melainkan via suntikan darah dari sahabatnya yang telah menjadi vampir mungkin si Eben masih bisa mengendalikan dirinya seperti waktu itu tapi faktanya tidak intinya mah franchise 30 day of night cukup sampai disini saja jadi semua pemerannya dibikin tamat ee celah gengs segitu dulu ya selamat menikmati